Halo, welcome back to my channel Kali ini aku mau nge-review Pokoknya aku akan kupas tuntas Salah satu brand makeup Yang harganya itu di luar nalar banget Soalnya Harganya itu bener-bener kacau banget Kayak bayangin, masa ada sih Lip product harganya 10 ribuan Pasti mikir gak sih, kayak beneran gak sih Itu harganya cuma 10 ribuan Terus kayak, takut gak sih Aman gak sih, pasti ada kan Mikir kayak gitu, nah makanya bakal aku Bahas sekarang, ini dia produknya Dari brand Makeup Sunny Ini yang lip glossnya gitu, ini aku punya tujuanannya mereka nih Kayak gini Dia ini mini-mini banget Bentuknya tuh kayak kapsul Gini tuh Kecil banget, kayak seukuran Kelingking doang tuh Aku tuh sebenernya rada bingung juga sih Dia kan namanya lip gloss ya Tapi pas dipake itu Hasilnya matte Bener-bener matte Si Sania ini tenang aja ya Kalian gak usah takut-takut lagi Dia ini aman atau enggak Soalnya dia ini udah Bepom ya Sania ini udah terdaftar di Bepom Jadi gak usah khawatir Karena ini produknya aman Sekarang aku akan try on beberapa warna yang aku suka banget Dan aku akan bikin kayak aku ombrein gitu ya Kayak perpaduan warna yang aku sukanya Warna pertama yang aku suka ini nomor 15 nih Yang ini, dia tuh warnanya nude Jadi cocok banget buat base ombre Nih Dia teksturnya creamy Tuh terus warnanya tuh akan keluar gini Menurut aku ini cocok banget buat Yang baru coba-coba makeup gitu loh Atau yang belum punya budget lebih Pengen coba-coba belajar makeup Bisa banget coba si Sania Nah ini nomor 15 Kalo dipake sendiri Sebenernya udah bagus sih Kalo yang suka warna-warna nude gitu Dipake sendiri dia udah bagus Dia gak pucet gitu nude-nya Tapi karena aku sukanya ombre-ombre gitu Jadi akan aku ombre Aku akan ombre pake shades 14 Ini kayak gini Jadi ini warna merahnya kayak merah bata gitu Jadi makanya aku paling suka nih Perpaduan dua warna ini Tuh, dia walaupun Harga makeupnya murah-murah Tapi kualitasnya oke juga sih Menurutku Ini cepet banget nge-setnya Jadi sekali swipe itu Dia udah nge-set Tuh dia matte-nya kayak blur-blur gitu tuh Liat gak sih? Kayak nge-blur gitu jadinya bibir aku Terus aku ngerasa sih Dia kayak Gak terlalu kerasa Pake sesuatu di bibir gitu ya Gak bikin bibir kayak pecah-pecah gitu Jadi dia matte Tapi gak bikin kayak garis Bibirnya itu gak terlalu keliatan banget gitu loh Jadi bener-bener kayak nge-blur Nge-blur keliatan gak sih? Kayak kok bisa ya? Ini padahal murah banget loh Cuma 10 ribuan Terus warna selanjutnya yang aku suka lagi Ini warna shade 4 Duh dia warnanya kayak Pink move gitu Kayak full lips kayak gini Terus aku suka tambahin pake warna yang Merah Oh nomor 7 Kalau ini merahnya tuh kayak Kayak merah cherry gitu loh Aku mau ombre lagi Pake warna nude yang tadi Oh campur pake warna Nomor 12 Rada oran-oran gitu Hmm Nanti bagus juga warnanya ya Sekarang tes transfer atau enggak Dia gak transfer ya Tuh Gak ada Gak ada transfer sama sekali Udah digosok-gosok Tuh Dia gak transfer sama sekali ya Jadi dia Transfer proof Oke sekarang kita bahas Pro and cons-nya Nah pro-nya dulu ya Pro-nya dia itu Harganya murah banget Udah bepom Terus dia itu kecil-kecil gini Jadi travel friendly Ini cocok banget buat anak sekolahan Atau anak kuliahan gitu Karena dia Gampang masuk tas Terus juga gak makan tempat Ini waterproof Match proof Jadi dia gak akan bleber-bleber gitu Lumayan tahan lama Fisturnya juga menurut aku creamy Dan warnanya juga Pigmented banget Lantaranya Atau kekurangannya Menurut aku Ini wanginya Agak mengganggu Menurut aku Terus Dia ini Shades-nya ada di Kayak plastiknya gini loh Kayak di plastik label-nya gini Jadi Kayak agak sulit gitu Ngeliatnya Misalkan Si label-nya ini Kecabut gitu Yaudah jadi gak ketahuan gitu Ini shades apa gitu Cuma ada tulisan Nomernya doang Shades-nya gak But overall Aku suka sih Sama lip capsule-nya Sunny-nya ini Dia menurut aku Worth it Untuk dibeli Karena harganya Murah banget Gak bisa komplain Gimana-gimana ya Karena harganya murah banget Dan kualitasnya Menurut aku udah oke banget Untuk harga segitu Cocok banget buat pelajar Karena harganya ini Terjangkau banget Affordable banget Bisa dicari Di offline store Dekat ya Dia juga ada di E-commerce Manapun ya Jadi kalian Gampang bisa beli dia Itu lucu banget Aku kayak berasa main Makeup-makeupan Zaman kecil gitu loh Karena dia Kayak mainan Buat kalian yang pengen Coba juga Nanti aku taruh Linknya di Description box ya Oke sekian review Dari aku See you on my next video Bye